Mengapa Indonesia menginvasi Timur-Timur padahal Timur-Timur bukan jajahan Belanda Untuk menjawab pertanyaan ini mari kita lihat peta geopolitik sejarah saat itu Pertama, Revolusi Anjelir Pada tanggal 25 April 1974, Portugal mengalami Revolusi Anjelir dimana sekelompok perwira-perwira kiri menumbangkan diktator sayap kanan Estadonovo Revolusi ini disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi sosial dan politik yang disebabkan oleh perang kolonial yang berkepanjangan Jadi, junta militer yang berkuasa langsung mengambil keputusan untuk melakukan dekolonisasi Berarti, provinsi-provinsi yang berada di luar Portugal akan memiliki otonomi dan bergabung dalam persemakmuran Portugal Tapi menjelang Agustus, keadaan di Portugal makin tidak menentu Junta tiba-tiba diganti dengan kelompok perwira militer yang lebih muda, lebih radikal, dan lebih kiri Bagaimana ini akan berdampak bagi koloni-koloni Portugis? Yang kedua, keadaan di timur-timur Berbeda dengan koloni-koloni Portugis di Afrika Tim-tim sebenarnya tidak pernah punya aspirasi merdeka Militer Portugis pun tidak pernah melakukan perang di sana Tapi karena ada revolusi anjelir ini, partai-partai politik lokal lahir Partai-partai ini adalah yang pertama Uni Demokrasi Timur UDT Partai-partai beranggotakan kelas priaib atau pegawai negeri Tuan Tanah dan Tetua Adat Yang kedua, Front Revolusioner untuk Timur Merdeka Fretelin Partai beraliran kiri yang paling populer Yang ketiga, Asosiasi Demokratik Rakyat Timur Apodeti Tidak sebesar dua partai di atas Tapi menginginkan untuk bergabung dengan Indonesia Tadinya, UDT dan Fretelin melakukan koalisi untuk menjalankan pemerintahan Tapi karena konflik ideologi di mana Fretelin adalah sosialis Di mana pada saat itu orang masih fobia atau takut dengan komunis Sementara UDT anggotanya dari kelas atas yang adalah musuh sosialis komunis Koalisi ini pecah dan tim-tim langsung terbakar oleh perang saudara Yang ketiga, Kecemasan Indonesia Dari sejak era Soekarno, tim-tim sudah dianggap sebagai area terkebelakang oleh pemerintah Indonesia Badan pusat intelijen di jaman Soekarno hanya memonitor secara minimal Tapi setelah terjadinya revolusi anjelir Jakarta jadi memonitor perkembangan di Portugal dan timur-timur dengan cemas Beberapa perwira intelijen Indonesia keluar masuk tim-tim Untuk melihat kecenderungan politik dari publik dan faksi-faksi di tim-tim Yang mengkhawatirkan juga ada beberapa perwira militer Portugis Yang jelas-jelas aliran kiri melakukan kunjungan ke tim-tim Untuk mendampingi gubernur militer tim-tim Ini membuat cemas kelangan intelijen RI Di mana saat-saat itu komunis sedang naik-naiknya di Asia Tenggara Jadi kekhawatiran tim-tim jadi negara komunis baru di Asia Tenggara Membuat semua radar intelijen Indonesia menjadi sensitif Di saat-saat ini badan intelijen negara di bawah pimpinan Yoga Sugama dan Bais di bawah pimpinan LB Murdani Sudah memiliki misi-misi intelijen di tim-tim khususnya untuk membina apodeti yang pro-integrasi Pecanya perang saudara dan ketidakjelasan arah kebijakan Portugis semakin mengkhawatirkan Jakarta Tiba-tiba pada Februari 1975 Seorang atase militer Portugis bernama Mayor Antonio Joao Suarez Melakukan perjalanan kunjungan diplomatis ke Dili Tim gabungan intelijen yang terdiri dari Pakin dan Bais Termasuk beberapa tim dari Kopassus Langsung bergerak untuk mengintersep isi kopersang atase Ini cerita agak panjang Intinya Suarez diakal-akalin supaya telat Dan ketinggalan penerbangan ke Dili Dipersulit oleh imigrasi di Bali untuk mengisi berbagai macam formulir Sementara kopernya dibuka oleh tim intel yang ahli kunci Difoto semua dokumennya dan dikembalikan lagi Seperti sediakala tanpa disadari oleh pemiliknya Dari situlah akhirnya pemerintah RI tahu Bahwa Portugal berniat untuk memutuskan segala urusan dengan tim-tim Jadi tim-tim tidak menjadi negara bersemakmuran Portugis Pokoknya tim-tim mau dicabut Tidak ada lagi yang mau mengurus tim-tim Berarti Jakarta dihadapkan pada kemungkinan bahwa tim-tim yang tidak dimanage Akan menjadi lubang hitam perang saudara Atau lebih parah lagi tim-tim akan menjadi lubang merah negara komunis di halaman belakang Indonesia Ada negara komunis di balik tembok belakang kita itu Sama saja memberi kemudahan Uni Soviet untuk mengintip dan mengirim virusnya ke dalam rumah kita Indonesia tidak mau ada Kuba di Nusantara ini Yang keempat restu Amerika Serikat dan Australia Sebenarnya invasi tim-tim untuk operasi Seroja adalah sesuatu yang ilegal Namun mendapat restu dari negara-negara barat Khususnya Amerika Serikat dan Australia Karena mempertimbangkan ekspansi komunis media Asia Tenggara Presiden Amerika Serikat saat itu sedang galau-galaunya Kamboya sudah dikuasai oleh kemer-merah Laos sudah menjadi negara komunis Vietnam Selatan sudah bersatu dengan Vietnam Utara yang komunis Pada tanggal 6 Desember 1975 Presiden Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia Presiden Ford dan Menlo Henry Kissinger Dan Presiden Soeharto melakukan pertemuan tertutup Satu jam kemudian Soeharto Ford dan Kissinger keluar Dari peristiwa di atas kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat memberi restunya Tapi secara tertutup Karena mereka tahu implikasinya legal internasional Republik Indonesia menganeksasi tim-tim Dasarnya sulit diperjuangkan Tapi Amerika Serikat dan Australia diam saja Karena yang paling punya kepentingan adalah Indonesia Operasi Komodo dan Operasi Flamboyen adalah operasi intelijen dan operasi khusus Jadi wajar jika dilakukan secara rahasia Tapi Operasi Seroja adalah invasi besar-besaran secara udara dan laut Dan pemerintah RI menutup-nutupinya dari semua pemberitaan Karena itu tadi Dasarnya legalnya tidak kuat Belakangan setelah perang dingin usai Ketakutan akan komunis hilang dan pelanggaran HAM yang terkukurkan abel di tim-tim bocor Khususnya setelah peristiwa Santa Cruz Amerika Serikat dan Australia jadi berbalik mengecam aneksasi Indonesia ke timur-timur Timur-timur akhirnya merdeka dari Indonesia di era Presiden B.J. Habibie Yang mengizinkan diadakannya referendum pada tahun 1999 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton